Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Ritzar Lahilari Selamat datang buat kamu Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini Di sini channelnya sahabat wira usaha dan juga UMKM sukses dunia herat Amin, amin, ya rabbal alamin Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu nih ya Dan bisnisnya semakin maju serta sukses Nah sahabat, banyak yang bertanya kepada kami bagaimana sih Caranya untuk melengkapi legalitas izin usaha untuk sampo mobil Membersih mobil, kewangi mobil, dan pengkilap untuk mobil Oleh karena itu, di video kita kali ini Kita akan membedah izin usaha UMKM Yaitu, cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha Sampo mobil, membersih mobil, kewangi mobil, dan pengkilap untuk mobil Pokoknya berkaitan dengan perawatan untuk mobil Akan kita bahas tuntas di video kita kali ini Jadi nih buat kalian nih yang punya usaha tersebut Wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai Dan jangan lupa ya, mohon di subscribe, like serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lain Oleh karena itu, gak lama-lama Yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya Nah sahabat, itu video pembuka dari Ridsar Jangan lupa mau di subscribe ya, kalau sudah subscribe Terima kasih, kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu Di era saat ini, industri otomotif berkembang pada saat dan semakin banyak kendaraan bermotor yang menghiasi jalanan kita Kendaraan baik motor maupun mobil saat ini menjadi alat transportasi yang sangat penting untuk menunjang aktivitas Apalagi nih, bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi Agar motor dan mobil dapat digunakan dengan nyaman, tentu harus dilakukan perawatan Nah, mobil adalah salah satu aset yang mahal dan penting bagi kebanyakan orang Oleh karena itu, penting nih bagi pemilik mobil untuk menjaga dan merawat kendaraannya Agar tetap terlihat bersih dan terawat Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan Kebutuhan akan produk perawatan dan produk pembersihan mobil juga semakin tinggi Berdasarkan data Korontas Polorli bulan Februari 2024 Populasi berbagai jenis kendaraan bermotor di semua wilayah Indonesia Tepatnya di 34 provinsi berjumlah 160.652.675 unit Wow, banyak banget ya Nah, mobil pribadi ini mendominasi populasi tersebut dengan jumlah 19.906.353 unit Dengan jumlah mobil pribadi yang sangat besar Ada permintaan tinggi untuk produk perawatan seperti sampo mobil, pengkilap, dan wax, dan lainnya Nah, peluang bisnis meliputi penyediaan produk yang dapat menjaga penampilan dan kinerja mobil pribadi Data kendaraan bermotor ini menunjukkan bahwa ada pasar besar dan beragam untuk produk perawatan kendaraan di Indonesia Nah, tren ini membuka peluang emas bagi usaha kecil dan menengah atau kita sebut dengan UMKM Untuk memasuki pasar yang berkembang pesat dalam industri perawatan mobil Dengan strategi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan setiap kendaraan Nah, dengan semakin tinggi permintaan produk untuk produk-produk berkualitas Yang dapat menjaga penampilan dan kinerja kendaraan UMKM memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan peluang dan memasuki pasar yang luas Dan menjanjikan ini, serta meningkatkan pertumbuhan bisnisnya Nah, jika Anda berencana untuk meluncurkan produk perawatan mobil Atau ingin memperlukan usaha Anda di sektor ini Inilah waktu yang tepat Dan di dalam video kali ini, kami akan membahas berbagai jenis produk perawatan mobil Dan bagaimana Anda dapat melengkapi legalitas usahanya secara aman, resmi, dan mudah Untuk memanfaatkan peluang bisnis ini secara maksimal Jadi kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya Produk perawatan Nah, ketika kita membahas perawatan mobil Kita tidak hanya sekedar berbicara tentang mencuci kendaraan Ada berbagai jenis produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik Dalam menjaga kebersihan, kinerja, dan penampilan mobil Nah, produk perawatan mobil adalah berbagai jenis barang yang dirancang khusus Untuk menjaga kebersihan, penampilan, dan kinerja kendaraan Dan produk ini mencakup berbagai item yang digunakan untuk merawat Dan memperbaiki berbagai bagian mobil Baik interior maupun eksterior Serta memastikan kendaraan berfungsi dengan optimal Dan berikut adalah berbagai jenis produk perawatan mobil yang penting untuk dipahami Sebagai dasar dalam kalian memasuki dan memahami bisnis produk perawatan mobil Kami akan jelaskan satu percara secara detail Yang pertama, produk perawatan adalah sampo mobil Ini adalah rahasia kebersihan maksimal Apa sampo mobil itu? Sampo mobil adalah pembersih khusus yang dirancang Untuk membersihkan permukaan eksterior mobil secara efektif Tanpa merusak cat atau lapisan pelindungnya Nah, formula PH seimbang dalam sampo mobil Membantu mengangkat kotoran, debu, dan noda dari cat Tanpa menyebabkan kerusakan Nah, sampo baru kualitas tinggi Bahkan dapat memberikan perlindungan tambahan Dengan mengandung waks yang membuat cat lebih tahan lama Nah, meningkatkan penampilan mobil dengan lapisan bersih Yang mengkilap Serta melindungi cat dari kerusakan akibat kotoran yang menempel Ini adalah manfaat utama dari sampo mobil Berikut adalah beberapa produk perawatan Yaitu adalah sampo mobil Kalian bisa cek yang ada di layar ya Produk yang kedua yaitu adalah pembersih mesin mobil Yaitu untuk perawatan di bagian dalam Pembersih mesin mobil adalah produk yang dirancang Untuk membersihkan komponen mesin dari kotoran, minyak, dan debu Yang menumpuk seiring berjalannya waktu Mesin yang bersih bukan hanya terlihat lebih baik Tetapi juga berfungsi lebih efisien Dan, pembersih mesin membantu mengidentifikasi masalah Seperti kebocoran lebih awal Dan menjaga komponen bekerja dengan optimal Memperpanjang umur mesin Dan meningkatkan performa kendaraan Dengan menghilangkan kotoran Yang dapat menyebabkan masalah mekanis Ini adalah manfaat utama dari membersih mesin mobil Dan ini adalah produk kedua untuk perawatan mobil Berikut adalah produk membersih mesin Jadi, kalian bisa lihat yang ada di layar ya Inilah beberapa contoh produk perawatan Untuk membersih mesin mobil Produk yang ketiga adalah pengkilap mobil Ini satuan akhir yang mengkilap Pengkilap mobil adalah produk yang digunakan Untuk memberikan kilauan ekstra pada permukaan cat mobil Meningkatkan penampilan Dan memberikan perlindungan tambahan Selain meningkatkan kilauan Pengkilap juga memberikan perlindungan terhadap sinar UV Kotoran dan elemen lingkungan lainnya Ini membantu menjaga penampilan mobil Agar tetap seperti baru Yaitu untuk menyegarkan tampilan mobil Dengan memberikan kilauan yang mendalam Serta melindungi cat dari kerusakan Yang disebabkan oleh peperan cuarta Dan juga polusi teman-teman Jadi, inilah produk ketiga Tadi yang produk pertama adalah sambung mobil Yang kedua pembersih mesin Yang ketiga adalah pengkilap mobil Dan berikut adalah beberapa produk perawatan Yaitu pengkilap mobil Kalian bisa cek yang ada di layar Lalu produk selanjutnya adalah wax mobil Yaitu perlindungan dan kilauan berkelanjutan Wax mobil adalah lapisan pelindung Yang diterapkan di atas cat mobil Untuk memberikan perlindungan ekstra Dan meningkatkan kilauan Wax ini membantu melindungi cat Dari sinar UV, hujan asam, dan kontaminer lainnya Serta memberikan kilauan yang lebih dalam Dan tahan lama Menjaga mobil Anda Agar tetap bersih lama Dan melindungi cat dari kerusakan Yang disebabkan oleh elemen luar Produk ini adalah produk wax mobil Dan berikut adalah beberapa produk perawatan wax mobil Kalian bisa cek yang ada di layar Produk perawatan selanjutnya adalah Pembersih interior mobil Ini untuk menjaga kenyamanan di dalam mobil Pembersih interior mobil dirancang khusus Untuk membersihkan bagian dalam kendaraan Termasuk jok, dashboard, karpet, dan trim Nah, interior mobil yang bersih dan terawat Tidak hanya memberikan kenyamanan tambahan Tetapi juga meningkatkan pengalaman berkendara Pembersih interior dapat mengatasi noda, kotoran, dan bau yang tidak sedap Serta membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam mobil Serta memperpanjang umur material interior dengan menjaga kualitasnya Yaitu adalah produk membersih interior mobil Produk selanjutnya adalah pengharum mobil Aroma segar di setiap perjalanan Pengharum mobil adalah produk yang dirancang Untuk memberikan aroma segar di dalam kendaraan Dan menghilangkan bau tidak sedap Aroma yang menyenangkan di dalam mobil Dapat meningkatkan pengalaman berkendara Dan membuat perjalanan Anda lebih nyaman Dan menyediakan berbagai pilihan aroma Untuk menciptakan suasana yang menyegarkan dan menyenangkan di dalam mobil Ini adalah beberapa produk perawatan Yaitu pengharum mobil Kalian bisa cek jenisnya dan bagaimana Untuk macam-macamnya Kalian bisa cek di layar Produk perawatan selanjutnya adalah Pembersih kaca mobil Visibilitas yang jelas Pembersih kaca mobil adalah produk yang dirancang khusus Untuk membersihkan kaca kendaraan Termasuk kaca depan, belakang, dan juga spion Nah, kaca yang bersih ini sangat penting Untuk visibilitas yang baik Terutama saat berkendara dalam kondisi cuaca buruk Pembersih kaca membantu menghilangkan kotoran, noda, dan jejak air Yang dapat mengganggu perandangan Anda Dan manfaat utamanya adalah Meningkatkan visibilitas dan keselamatan berkendara Dengan memberikan kaca yang jernih dan bebas dari noda Jadi, ini adalah produk perawatan Pembersih kaca mobil Dan berikut adalah beberapa produk perawatan Pembersih kaca mobil Kalian bisa cek di layarnya Dan produk perawatan mobil dirancang Untuk memastikan kendaraan tetap bersih Tampak baik dan berfungsi dengan efisien Dan penggunaan produk yang tepat Dapat memperpanjang umur kendaraan Meningkatkan pengalaman berkendara Dan menjaga nilai jual kendaraan Dalam kondisi terbaik Nah, sebagai pemilik bisnis ini Kalian perlu memahami Berbagai jenis produk perawatan mobil Memungkinkan Anda Untuk memilih produk yang paling sesuai Dengan kebutuhan perawatan kendaraan Memaksimalkan keuntungan Dan memastikan bahwa produk perawatan mobil Membuat konsumen puas Karena mobilnya selalu dalam kondisi prima Namun, penting untuk diingat nih Bahwa setiap produk perawatan mobil Memerlukan legalitas Dan izin edar yang sesuai Untuk dapat digunakan secara aman dan resmi Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini Tidak hanya melindungi konsumen Tetapi juga memperkuat reputasi bisnis Anda Di pasar sebagai pemilik bisnis Dalam dunia bisnis Legalitas usaha dan izin edar Merupakan dua hal yang sangat penting nih Legalitas usaha Mengacu pada status hukum Suatu perusahaan atau bisnis Sementara nih Izin edar adalah persetujuan resmi Yang diberikan oleh pemerintah Untuk memasakkan produk atau layanan Anda Dan memiliki legalitas usaha Dan izin edar yang sah Bukan hanya memenuhi perseratan hukum Tetapi juga membawa keberbagai manfaat Dan keuntungan Bagi si pemilik bisnis Nah harapannya nih Dengan memiliki legalitas usaha Para pelaku MKM dapat memberikan Kepercayaan kepada pelanggan Mitra bisnis dan investor Bahwa bisnis tersebut Dijalankan dengan integritas Dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Dan legalitas usaha dan izin edar Dapat melindungi hak-hak bisnis Pemilik dan konsumen Dan izin edar memastikan bahwa produk atau layanan Yang ditawarkan Telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai Untuk memastikan keamanan dan kualitasnya Dan legalitas usaha dan izin edar ini Membuka akses ke pasar yang lebih luas lagi Dan membuka peluang bisnis yang baru Untuk si pemilik bisnis Dan saat ini Dunia mengalami perubahan signifikan Dalam berbagai aspek kehidupan Termasuk dalam cara kita merokot kendaraan Seiring dengan perubahan signifikan Dalam cara merokot kendaraan Bisnis produk perawatan mobil Menunjukkan peluang besar untuk berkembang Didorong oleh peningkatan kesadaran konsumen Tentang kebersihan Tren keberlanjutan Dan kemajuan teknologi Serta pertumbuhan e-commerce Dan peningkatan standar kualitas Serta regulasi Nah, selain memperhatikan proses bisnisnya Sahabat wira usaha yang tertarik menekuni bisnis ini Perumatikan keberlanjutan dan kepercayaan konsumen Dan sangat penting bagi bisnis produk perawatan mobil Untuk melengkapi legalitasnya Dan legalitas yang lengkap Tidak hanya memberikan perlindungan hukum Tetapi juga meningkatkan kredibilitas Dan daya saing di pasar Selain itu Ketika sudah mengatongi legalitas usaha Sahabat bisa berbisnis dengan lebih tenang Dan kami akan bahas di video kali ini Apa saja sih legalitas usaha yang dibutuhkan Untuk produk perawatan mobil Izin usaha industri sabun dan bahan pembersih Ke luar rumah tangga Menjadi salah satu bagian surat yang penting Disiapkan oleh pemilik bisnis industri sabun Dan bahan pembersih ke luar rumah tangga Agar apa? Agar usaha bisa berjalan Dan sah secara hukum Ada kalanya nih Pengusahanya memikirkan mencari kepenghasilan Sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun Dan bahan keperluan Membersih rumah tangga Kenyataannya Kalau usaha sudah mendapatkan izin Terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima Mulai dari menaikkan jumlah pendapatan Bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha Di kemudian hari Jadi sahabat Untuk produk perawatan mobil ini Masuknya adalah keizin usaha industri sabun Dan bahan pembersih keperluan rumah tangga ya Selain itu Omset bisnis dapat bertambah Disebabkan sesudah mengurus izin Pemilik bisnis bisa memperoleh pasar yang lebih banyak Salah satunya nih adalah dapat bekerjasama dengan institusi lainnya Atau dapat kesempatan baru melalui tender Yang telah dilakukan oleh lembaga swasta atau pemerintah Dan pembisnis juga bisa mengembangkan usahanya ke pasar luar negeri Melakukan usaha ekspor-impor Bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri lainnya Tapi nih Kalau pemilik bisnis abai Akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga Terdapat beberapa risiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis Anda Antara lain nih usahanya yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal Akibatnya apa? Akibatnya bisnis dapat diberikan peringatan Disidak oleh kementerian Barang atau aset bisnis dapat disita Bahkan dapat diberi penalti ataupun denda teman-teman Nah sahabat Untuk mencapai hasil yang optimal Dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk perawatan mobil Penting juga nih Untuk memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci Dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis Dengan fokus pada aspek-aspek yang akan mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar Yang pertama adalah faktor kualitas produk Kualitas produk adalah fondasi utama dalam bisnis perawatan mobil Memastikan bahwa produk Anda efektif dan aman digunakan sangat penting Untuk membangun kepercayaan konsumen Contohnya jika Anda menjual sampo mobil Pastikan nih formula yang digunakan dapat membersihkan kotoran dan noda Tanpa merusak lapisan cet Misalnya produk sampo mobil yang mengandung pH seimbang Untuk menjaga kerusakan cet mobilnya Yang kedua adalah segmentasi pasar Menentukan target pasar Membantu dalam merancang produk Akan mempengaruhi desain produk Dan strategi pemasaran Serta strategi pemasaran lainnya Nah contohnya jika target pasar Anda adalah pemilik mobil mewah Fokuskan produk Anda pada perawatan cet premium Dan pelindung dengan harga lebih tinggi Sebaliknya untuk pasar umum Tawarkan produk yang lebih terjangkau dan mudah untuk digunakan Faktor bisnis selanjutnya adalah tren dan inovasi Mengikuti tren terbaru memastikan produk Anda tetap relevan dan kompetitif Contohnya jika ada tren meningkatnya permintaan untuk produk perawatan mobil yang ramah lingkungan Anda bisa meluncurkan produk pembersih Yang menggunakan bahan-bahan biodegradable Atau bebas bahan kimia berbahaya Jadi mengikuti tren dan inovasi Faktor selanjutnya adalah harga dan posisi pasar Penetapan harga yang tepat mempengaruhi daya tarik dan daya sayang produk Contohnya jika Anda meluncurkan produk pengkilap mobil premium Tetapkan harga yang lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas dan manfaat tambahan Seperti perlindungan UV yang lebih baik Sebaliknya nih Tawarkan opsi yang lebih ekonomis untuk menarik konsumen dengan anggaran terbatas Faktor bisnis selanjutnya adalah saluran distribusi Memilih saluran distribusi yang efektif penting untuk menjangkau konsumen Contohnya Menjual produk perawatan mobil melalui platform e-commerce Seperti Tokopedia dan Shopee Memungkinkan Anda menjangkau konsumen di seluruh Indonesia Selain itu Bekerja sama dengan toko-toko aksesoris mobil Atau bengkel dapat memperluas jangkauan produk Anda Selanjutnya adalah promosi dan pemasaran Strategi pemasaran yang efektif dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan produk Contohnya Gunakan media sosial untuk mempromosikan produk Anda Dengan konten tutorial tentang cara menggunakan produk perawatan mobil Misalnya Buat video demonstrasi penggunaan sampah mobil Dan bagikan testimoni pelanggan untuk menarik perhatian calon pembeli lainnya Selanjutnya adalah analisis kompetitor Memahami kompetitor membantu Anda mengidentifikasi peluang dan strategi yang lebih baik Contohnya nih Jika kompetitor Anda sudah menawarkan produk komersi mobil dengan harga rendah Tetapi kualitas standar Anda dapat membedakan produk Anda dengan menambahkan fitur unik Seperti formula antibakteri Atau kemasan ramah lingkungan Untuk menjadi lebih baik daripada kompetitor Anda Faktor B selanjutnya adalah layanan pelanggan Layanan pelanggan yang baik meningkatkan kepuasan dan loyalitas Contohnya Tawarkan garansi pada produk Anda Dan sediakan dukungan pelanggan yang responsif Melalui telpon atau email Jika ada masalah dengan produk seperti pembersi yang tidak bekerja sesuai janji Pastikan ada proses pengembalian yang mudah Untuk memberikan layanan pelanggan yang maksimal Dan memberikan kepercayaan kepada konsumen Anda Faktor B selanjutnya adalah regulasi dan legalitas Mematuhi regulasi memastikan produk Anda aman Dan dapat dipasarkan secara rasa Contohnya nih Pastikan produk perawatan mobil memiliki sertifikasi izin edar PKRT Dan akan kami jelaskan secara detail bagaimana sih Untuk mendapatkan izin edar PKRT untuk produk perawatan mobil Jadi kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya Olegalitas usaha dalam industri perawatan mobil Merupakan hal yang sangat penting Dan tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis Nah dengan memastikan bahwa produk perawatan mobil Anda Memiliki legalitas yang lengkap Dan sesuai dengan peraturan Anda tidak hanya menjamin operasional yang sah di mata hukum Tetapi juga membangun kepercayaan konsumen Terhadap kualitas dan keamanan dari produk Anda Nah mengingat permintaan yang terus meningkat Dan kompetisi yang ketat dalam industri ini Kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci Untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis Anda Dan dalam video kali ini Kami akan membahas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda miliki Untuk menjalankan usaha produk perawatan mobil Secara resmi dan efektif Jadi kalian wajib tonton nih Yang pertama adalah menetapkan KBLI yang tepat Bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih Kepatuhan rumah tangga Klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia Ini merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS Untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha Yang sudah dijalankan Masing-masing pemilik bisnis perlu memasukkan kode KBLI Yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan Dan kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka Yang memiliki informasi, maksud, tujuan, serta kategori usaha Dan kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih Kepatuhan rumah tangga kodenya adalah Jadi nih, buat kalian yang punya produk perawatan mobil bisnisnya Wajib menggunakan kode KBLI 20231 di dalam NIB OSS RBA-nya ya Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun Dalam berbagai bentuk Baik padat, bubuk, krim, atau cair Dan industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya Seperti pembersih lanter organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan sebagainya Yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basa, gliserol mentah Pembersih permukaan seperti bubuk pencuci Baik padat maupun cair dan deterjen Preparat, pencuci piring, dan pelambut bahan pakaian Produk pembersih dan pengkilap nih Seperti pengarum dan diaduran ruangan Lilin buatan dan lilin olahan atau wax Mengkilap dan krim untuk barang lari kolit Mengkilap dan krim untuk kayu Pengkilap kaca dan logam Pasta dan bubuk gosok Termasuk kertas, kumpalan, dan lain-lain Yang dilapisi dengan pasta dan bubuk menggosok Dan saat memilih kode KBLI 20231 Harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jadis usaha yang berjalan Karena nih, jika keliru memasukkan kode KBLI 20231 Izin usaha tidak bisa berjalan secara sistem Untuk kelanjutannya teman-teman Jadi buat kalian nih, yang punya usaha di bidan Produk perawatan mobil Wajib ada namanya kode KBLI 20231 ya Selanjutnya, sekarang ini Pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan Izin usaha industri sabun dan bahan pembersih Keperuat rumah tangga Menggunakan online single submission Atau kita singkat dengan OSS Berbasis resiko Kalau dulu pengurusan izin usaha Menggunakan surat izin usaha perdagangan Atau SIU, TDP, dan surat keterangan SKT Maka nih, untuk sekarang Izin usaha digantikan oleh NIB Dan EB ini harus dimiliki oleh semua pemilik bisnis Karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis Jadi teman-teman, kalian ini Kalau punya usaha wajib punya namanya NIB ya Jadi itu sebagai identitas kalian Seperti KTP nih Jadi NIB ini adalah nomor induk berusaha Itu adalah bukti registrasi Atau pendaftaran pelaku usaha Untuk melakukan kegiatan usaha Dan sebagai identitas Bagi pelaku usaha Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Jadi NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha Melakukan pendaftaran Melalui pengisian data secara lengkap Dan NIB ini berbentuk 13 digit angka Yang acak dan diberi pengaman Serta dengan tanda tangan elektronik Dan ini bisa berlaku sebagai TDP Angka pengenal importir Dan juga hak akses kepabayanan Jadi kalian wajib punya namanya NIB OSS RBA ya Legalitas selanjutnya adalah PT Perorangan Apalah PT Perorangan itu PT Perorangan adalah badan hukum perorangan Yang memenuhi kriter usaha mikro dan kecil Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Mengenai usaha mikro dan kecil Jadi ini kalian UMKM Yang ingin punya usaha perorangan mobil Tadi wajib punya namanya Tentukan kode KBLI Kemudian harus punya NIB Kemudian kalian harus punya namanya PT Perorangan Nah saat ini Mendirikan PT Tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang Melainkan bisa didirikan seorang diri nih Yang disebut dengan PT Perorangan Jadi cukup 1 KTP saja Sebagai kalian memiliki bisnisnya Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Atau kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja Dan sesuai peraturan tersebut PT Perorangan hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha Dengan kriteria usaha mikro dan kecil Atau kita singkat dengan UMKM Nah besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini Hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya Setelah pengisian surat pernyataan pendirian Tidak hanya itu Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas Karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha Masih menyambung dengan poin sebelumnya Karena Anda mendirikan PT Perorangan Maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut Selain itu Karena PT Perorangan statusnya adalah badan hukum Maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan Sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu Jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari Dan manfaat PT Perorangan ini Tidak ada ketentuan modal dasar Cukup mengisi pernyataan pendirian PT Perorangan Cukup satu orang pendiri saja Dan pajak yang dibayar pastinya lebih murah teman-teman Legalitas selanjutnya adalah paten merek Haki Pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha Pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain Atau pemohon yang beritika tidak baik Seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain Demi kepentingan usahanya Menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat Mengecoh, atau menyesatkan untuk konsumen Nah, apa sih Haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual Atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang Atau lembaga yang telah menciptakan gagasan Atau ide yang bernilai komersil Misalnya nih, Haki untuk para kreator, investor, atau perancang Atau hasil kreasi semuanya Baik secara langsung atau melalui pendaftaran Sebagai perlindungan hukum Jadi buat kalian yang punya produk peraturan mobil Kalian wajib punya namanya patent merek Haki Untuk produk brand kalian Seberapa penting Haki ini? Haki ini sangat penting bagi pelaku usaha Karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya Nah, pendaftaran Haki merupakan tahap kritis Yang tidak boleh diabaikan Untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan Atau untuk menghindari kesengketan hukum Akibat kesamaan merek dagang di masa mendalirang Nah, Haki lupa diurus Itu sama dengan bom waktu buat kalian sebagai pebisnis Jadi merek ini adalah identitas bisnis sobat Daftar merek ini memiliki fungsi Dapat eksklusif merek itu Kemudian cegah sobat lain menggunakan merek yang sama Dan merek ini bisa digunakan sebagai penarik perhatian Dan alat ukuran membeda dengan produk atau jasa lainnya Sebagai informasi saja teman-teman Penting nggak sih UMKM mendaftarkan merek? Pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan Haki Padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat Adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding Nah, sebagai informasi saja Ada beberapa kelas merek dalam bidang usaha Di Indonesia ini Ada 45 kelas merek yang secara umum dapat dikelompokkan Menjadi dua kategori Yaitu kategori kelas barang Itu kalau dikode kelasnya 1 sampai dengan 34 Dan kelas jasa itu kodenya kelas 35 sampai 45 Dan jika kalian punya produk Itu nanti kalian masuknya ke kelas barangnya sahabat Selanjutnya adalah legalitas PKRT teman-teman Ini ijin edar PKRT Kemenkes Atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Seperti namanya Ijin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan, CQD Kirektur, Jenderal, Binda Kefermasian, dan Alat Kesehatan Setelah melalui proses evaluasi Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, safety, mutu quality, dan manfaat ofisiali Nah PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk Seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap keamanan, dan kesehatan manusia Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT Tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan juga yang pasti adalah lingkungan Nah perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita singkat dengan PKRT Adalah alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan Untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaannya di rumah tangga dan fasilitas umum Oleh karena itu, alat kesehatan dan PKRT haruslah bermanfaat, bermutu, serta aman ketika digunakan Sehingga harus diproduksi dan didisipunyikan secara benar Sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat presisi dan aman Dan buat kalian nih, untuk produk perawatan mobil ini wajib namanya punya izin edar PKRT ini teman-teman Sebagai informasi, inilah beberapa kategori PKRT Jadi periksa apakah produk Anda termasuk dalam kategori produk PKRT ini Yang pertama adalah tisu dan kapas, sediaan untuk mencuci, pembersih, pewangi, perawatan bayi dan ibu, antraseptika, densifetan, dan paustisida rumah tangga Ini adalah kategori produk-produk yang wajib menggunakan izin edar PKRT Untuk kategori tisu dan kapas, ini contohnya ada kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, kotan but, tisu dan kapas lainnya Ini masuk dalam kategori tisu dan kapas Kategori selanjutnya adalah sediaan untuk mencuci Yaitu sabun cuci batang, sabun cuci krim, enjin bercuci, deterjen cerbuk, deterjen cair, pelembut, pewangi, atau pelicin kain Pemutih kain, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, misalkan sampo mobil Ini masuk ke dalam sediaan untuk mencuci di kategori PKRT-nya Kategori selanjutnya adalah pewangi Seperti pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon, penghilang bau ruangan Dan pewangi lainnya ini masuk dalam kategori pewangi teman-teman Kategori selanjutnya adalah perawatan bayi dan ibu Contohnya botol susu, kemudian popok bayi, wadah penyimpanan asih, penyerap asih, antiseptika, dan desinfektan Antiseptika, desinfektan ini masuk ke dalam kategori PKRT selanjutnya teman-teman Lalu untuk kategori pesticida rumah tangga, contohnya pengendali serangga dalam bentuk kadat, dalam bentuk cair, bentuk aerosol, pencegah serangga, pengendali tikus, dan pesticida rumah tangga lainnya Ini masuk kategorinya pesticida rumah tangga Dan berikut adalah perseratan PKRT Perbekalan kesehatan rumah tangga Yang selanjutnya disingkat dengan PKRT adalah alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum Nah, semua alat bahan dan campuran bahan yang dimasukkan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia yang digunakan di rumah tangga dan fasilitas umum Produk PKRT ini baik dalam negeri maupun impor harus memiliki izin yang disebut dengan izin edar PKRT teman-teman Dan untuk syarat-syaratnya PKRT ini Pertama, kalian wajib memiliki namanya akun SS untuk badan usaha Jadi wajib berbadan usaha Boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan Yang kedua, desain kemasan produk Jadi kalian wajib punya desain kemasannya seperti apa dalam bentuk PDF-nya Yang ketiga adalah wajib punya sertifikat patent merk haki Atau nih, bukti tanda daftar patent merk haki Misalkan untuk sertifikat merknya belum terbit teman-teman Lalu kalian wajib punya namanya stempel nama Baik itu PT, CV, atau PT perorangan Lalu mengisi formulir spesifikasi produknya teman-teman Dan kalian wajib punya namanya hasil ujilat produk jadi Pengujian ini bisa dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing Jadi kalian tinggal lihat aja ke dinas kesehatan Bilang saja siapa menguji produk untuk PKRT teman-teman Dan berikut adalah untuk PKRT sampel mobil dan pembersih mesin teman-teman Kalian bisa lihat ini ya Disini kami RHC konsultan UMKI memiliki layanan Untuk membantu kalian dalam mendapatkan izin edar PKRT teman-teman Secara full secara online seluruh Indonesia Ini adalah salah satu klien kami Ini produknya sampel mobil Dimana ini masuk pembersih lainnya Pembersih mobil teman-teman Bentuknya liquid atau abu-abu Dan ini ada PT yang kami tutup ya Karena ini adalah rahasia klien kami teman-teman Jadi buat kalian yang mau punya legalitas izin edar PKRT Kalian bisa kami bantu untuk prosesnya teman-teman Nah selanjutnya ini teman-teman Ada produk pembersih mesin teman-teman Dan ini juga adalah klien kami Yang sudah kami bantu untuk penerbitan nomor izin PKRT Yaitu kemenkes RI PKD teman-teman Jadi kalian nanti bisa cek nih Kalau kalian membeli produk-produk yang perawatan itu Kalian cek di logo belakangnya Pasti ada namanya kemenkes RI PKD Nah PKD itu adalah nomor PKRT nya teman-teman Nomor izin edar untuk produk kalian Kita akan coba cek analisis legalitas teman-teman Ini produk yang sudah terkenal teman-teman Ada kit dan charera Ini kalian bisa cek di patent merek Haki Bahwa mereka sudah didaftarkan untuk patent mereknya Karena patent merek ini adalah merupakan salah satu syarat Untuk daftar PKRT teman-teman Jadi buat kalian yang belum punya patent merek Juga bisa kami bantu untuk mendapatkan patent mereknya teman-teman Silahkan untuk info lebih lanjut Kalian klik aja bit.ly.rhc.konsult.com Atau kalian cek di link deskripsi video Silahkan chat admin kami ya teman-teman Akan kami bantu secara full online Dari mulai 0 sampai dengan terbit PKRT nya Dan ini adalah untuk detail permohonan PKRT ya teman-teman Jadi nanti kalian data PKRT nya ini Bisa di cek secara online di sistem kemenkes teman-teman Dan nanti akan kami berikan linknya bagaimana cara mengecek Untuk legalitas PKRT yang sudah terbitnya teman-teman Jadi ini adalah amat dan resmi ya teman-teman Jadi sahabat untuk solusi legalitas usaha Kami RHC konsultan UMKM Memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha Dan memiliki legalitas bisnisnya Dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada Dan saat ini kami memiliki paket promo Untuk membantu program UMKM Make Level Dimana kami adalah layanannya full online seluruh Indonesia Layanan 24 jam, aman dan resmi Pembayaran full setelah selesai dan proses hitungan selesai Jadi teman-teman Legalitas usaha lengkap adalah investasi Masa depan kesuksesan usaha Anda Kalian bisa cek nomor WA-nya kami Silahkan di chat aja Kemudian ini Youtube kami Dan juga ada Instagram kami RHC konsultan UMKM Dimana paket yang bisa kami bantu Yaitu adalah untuk NIB Kemudian NPWP PIRT Patan Merk Haki PT Perorangan Company Profile Barcode GS1 Dan juga yang pastinya untuk produk Yaitu adalah sertifikat PKRT Dan kami saat ini Sedangkan ada promo teman-teman Dari 6 juta Itu menjadi 4 juta martus saja Dimana ini sudah termasuk Untuk biaya PNBP 2 juta Jadi buat kalian yang punya produk Perawatan mobil Kalian wajib punya namanya Ijin Adder PKRT Dan kami bisa bantu Untuk menerbitkan itu Secara full online teman-teman Dimana nanti kalian akan Kami berikan Yaitu untuk mendapatkan Pendaftaran PKRT-nya Pendampingan pendaftaran Konsultasi Pengurusan pendaftaran Pembayaran PNBP Pemantauan pendaftaran Hingga sertifikat Ijin Adder PKRT-nya Terbit teman-teman Disini tanpa audit teman-teman Terima beres Aman resmi Bayaran full Nanti setelah selesai Dan layanannya Full online seluruh Indonesia Kami juga sudah bersertifat BNSP BPJPH Dan juga Certified Kemenkop UMKM Jadi ini buat kalian Yang punya produk Perawatan mobil Kalian wajib Namanya punya Ijin Adder PKRT Dan kami RHC Konsultan UMKM Bisa membantu Untuk Anda mendapatkan Ijin Adder PKRT Tersebut teman-teman Dimana Untuk kategori produk Ijin Adder PKRT Jadi yang punya Usaha tadi Ini tisu Kebun cuci Pembersih Kemudian perawatan Bayi dan ibu Antiseptik Pewangi Ini wajib Namanya Pemunya Ijin Adder PKRT Dan Tadi sudah kami jelaskan Kalian bisa cek Yang ada di layar ini Atau kalian cek Link di deskripsi video Silahkan kontak adminnya Agar kami bisa bantu Jelaskan Dan kami bisa bantu Untuk penerbitan Ijin Adder PKRT Untuk produk kalian Baik teman-teman Itulah Tadi sudah kami jelaskan Bagaimana sih Cara mudah Untuk mendapatkan Legalitas usaha Untuk produk perawatan mobil Dan sedikit teman-teman Kami punya quotes Untuk video kita kali ini Passion adalah Kecitaan yang mendalam Pada sesuatu Banyak yang menyarankan Kalau kerja sesuatu Kerjalah sesuai passion Ada benarnya Tapi ingat nih Saat bicara passion Milikilah passion pada tujuan Bukan pada caranya Tujuan adalah Yang mau dicapai Cara adalah Metode mencapai tujuan tersebut Misalnya Tujuannya adalah Jadi miliader Sementara Cara dengan jualan nasi Jasa foto Jualan shumai Jualan bik bakpau Jasa AC Jualan es Jasa bangunan Jasa laundry Dan lain sebagainya Mengapa Passion harus pada tujuan Dan bukan pada cara Perhatikan kalimat-kalimat berikut Saat passion Ditaruh pada tujuan Passionnya Jadi miliader Anda siap lakukan apapun Demi jadi miliader Anda bahagia Kalau bisa jadi miliader Nah Saat passion Ditaruh pada cara Passionnya Jualan bakso Apapun siap Anda lakukan Demi bisa jualan bakpau Anda bahagia Kalau bisa jualan bakpau Mana dari dua kalimat di atas Yang lebih enak dibaca Dipikir Dijalani Paham kan sekarang Dimensi lain dari passion adalah Ada gambaran di benak orang-orang Bahwa saat menjalani sesuatu Yang adalah passion Bakalan enak Mudah Dan bebas Stres Sampai level tertentu Itu betul Bisa terjadi Tetapi tidak semua level pencapaian Menawarkan kenyamanan ini Orang yang dengan passionnya Kerja sebatas untuk hidup Atau untuk mengisi papan tengah Betul bisa menjalani usaha Yang enak Mudah Dan bebas Stres Tetapi Kalau kerja untuk dapat pencapaian hebat Jadi nomor satu Papan atas Sudah gak bisa dapat privilege seperti itu Tantangan dunianya beda Dunia pemenang itu sebuah dunia penuh tekanan dan persaingan Dan pemenangan persaingan tidak pernah bisa dengan cara santai dan pelan Harus pakai usaha ekstra Tidak mudah Tapi karena passion Semua itu dijalani sampai jadi terbiasa Mau situasi menyenangkan Atau tidak Semua dijalani dengan sama atusiasnya Tidak karena Tidak menyenangkan Maka jadi lemes Atau karena menyenangkan Jadi semangat Passion pada tujuan Menempatkan pencapaian tujuan Di nomor satu Dan sensasi mencapai tujuan Itu di nomor dua Teman-teman Seperti permata yang awalnya berbalut lumpur dan kotoran Begitu pula peluang Selalu datang berbalut kesulitan Selalu ada hal yang harus dibereskan Dan dipersiapkan di awal Supaya peluang itu bisa jadi duit Di mata orang biasa Permata kotor itu tidak lebih hanya Seperti bawahan batu lainnya yang ada di jalan Tetapi nih Bagi ahli permata Hanya dengan melihat kilauat tersembunyi Pun sudah tahu Bahwa itu permata yang menunggu untuk diolah Untuk jadi bahan batu bernilai tinggi Begitu pula peluang Seringkali datang dengan berbagai hal yang harus diselesaikan Dan dibersihkan dulu Sebelum ia bisa bernilai ekonomis Orang biasa cenderung bukan melihat peluangnya Tetapi pada masalah dan kesulitan yang menyertainya Soalnya itu yang tampak di mata mereka Pertama kali begitu peluang datang Tetapi Bagi seseorang pengusaha yang terlatih Mau itu masalah Mau itu kesulitan Ujung-ujungnya bisa dapat untung Berapapun Kalau semua itu Bisa diselesaikan teman-teman Ini adalah mindsetnya Nah Bila nilai yang berhasil semua Masalah itu adalah 100 juta Tetapi sepengusaha bisa jadi dapat 100 juta Pasti disikat satu set Masalah dan kesulitan yang menyertainya Semakin sukses orang pengusaha Adalah tanda semakin terlatih dia Memisahkan peluang dari masalah Dan semakin hebat pula Dia membereskan masalah Masalah bagi dirinya bukan sesuatu yang heboh Tak lebih cuma tantangan untuk diatasi Menghadapi peluang dan kesulitan itu persis Seperti makan ikan Yang untuk dapat daging Mesti menyisihkan durinya Kalau fokus pada enaknya Tebalnya daging ikan akan lebih terasa Daripada duri Tapi kalau fokus pada durinya Sulitnya makan ikan lebih terasa Daripada nikmat dagingnya Dari dulu sampai sekarang nih Mereka yang terlatih melihat masalah di atas peluang Cenderung tidak bergerak Dirinya dikuasai rasa pesimis dan ketakutan Sementara nih Mereka yang melatih Melihat peluang di atas masalah Cenderung lebih berani maju dan mencoba Mereka jadi punya ras optimis dan keberanian Satu hal Bisa dilihat dari dua perspektif Dan keduanya benar Melihat ada peluang itu benar Melihat ada masalah juga benar Karena keduanya Betul ada disana Bebas pilih Tapi ingat semua itu punya konsumensi Jadi teman-teman Kesimpulannya nih Legalitas yang harus melengkapi Untuk bisnis produk perawatan mobil Seperti sama mobil Pembersih mesin Pembersih kaca Waks mobil dan lainnya Yaitu pertama Kalian wajib punya namanya kode KBLI Kemudian NIB NPWP Sertifikat patah merek haki PT atau CV Dan juga ada namanya Ijin edar PKRT Untuk produk kalian tersebut Baik sahabat Itulah video dari kami Untuk bagaimana sih Cara mudah melengkapi legalitas usaha Untuk produk perawatan mobil Kami sudah jelaskan secara detail Bagaimana Apa saja yang perlu dipersiapkan Bagaimana faktor bisnis Dan bagaimana jenis produk Untuk perawatan mobil Yang bisa kalian jadikan Sebagai bisnis Jadi buat kalian nih Semoga video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa Mau di subscribe Like serta di share Agar video ini bisa bermanfaat juga Untuk teman-teman UMKLNI Yang lainnya Jadi jika kalian ada yang ingin dibantu Terkait legalitas usahanya Kalian bisa cek link deskripsi video di bawah Kalian silahkan kontak admin kami Dan akan kami bantu semaksimal mungkin Karena pelayanan kami pun Full online seluruh Indonesia Kalian bisa juga cek portfolio kami Dan juga untuk profil kami Di link deskripsi video teman-teman Oke teman-teman Terima kasih banyak Atas waktu menontonnya Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kalian Dan sampai bertemu kembali Di video kami selanjutnya Dan silahkan cek di channel ini Di channel untuk kalian Sebagai teman-teman Sahabat pengusaha Dan sampai bertemu kembali Untuk video selanjutnya ya Kurang lebih ya Saya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye